Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mama Rina dan juga Pak Haryanto yang begitu sangat ketakutan Saat Alisa akan mengugat semua itu kejahatan, kejahatan dan juga kebusukan Mama Rina dan Haryanto Namun, gugatan status kembar Alia dan juga Alisa akan ada bermuara di penjara Karena Mama Rina ingin melihat Alisa dan juga Alia berhidup bersamaan di penjara Burina makin menggila demi menutupi semua kejahatan yang pernah dilakukannya Maka ia membongkar dan mengugat status kembar antara Alia dan Alisa Akibatnya akan ada yang bermuara di penjara Tak hanya mengancam, namun Burina juga mengajak pihak kepolisian untuk segera Menangkap Alisa dan Alia yang telah dituduhnya memasukkan status Alisa dan merebut Mario sebagai suaminya Tercukup hingga disitu bahkan Burina menuduh Alia juga sebagai pepunuh dan layak untuk segera ditangkap dan ditahan Namun di adegan selanjutnya, Mario tak kuasa untuk menahan keinginan gila Burina Ibu kandungnya bahwa Alia harus segera memasuki sel tahanan di kantor polisi Yang dimana Mario pun akan berusaha untuk membongkar kebusukan dan juga kejahatan Antara Burina dan juga Haryanto Apalagi pada saat ini Burina dan Haryanto Riko bekerja sama Namun Mario pun sama bekerja sama dengan Eric dan juga Soraya Akhirnya mereka pun akan membongkar kebusukan-kebusukan dan juga kejahatan Burina Pali bentar Mario rupiah menenangkan Alia bahwa ia akan segera membebaskannya Walaupun dia sendiri tak tahu apa yang harus dia perbuat Mengingat segala kejadian ada benarnya Benar bahwa Alisa adalah istrinya yang lari dan berselingkuh dengan beberapa kali untuk memasuki sawat petulangan cintanya Dan dengan selanjutnya Alisa dan Alia bertemu di Tegel Kaki gunung Bromo dan ide gile Alisa muncul saat dia yang memiliki kemiripan wajah dengan Alia Menawarkan untuk bertukar hidup Alia terjebak di umpanin kepada Mario Sedangkan Alisa sendiri berkelana dengan beberapa pria termasuk Eric Di antaranya Jika kini Mario terlanjur jatuh cinta pada Alisa Dan wanita yang dipujanya itu terancam masuk penjara Maka dia hanya bisa berjanji untuk membebaskannya Lain lagi dengan Eric yang bereaksi cepat untuk menolong Alia Dari kesulitan dengan langsung mendatangi Alia atau Alisa Agar mengaku bahwa dia adalah orang yang seharusnya disalahkan Bahkan Eric tak hanya mengertak Namun juga bisa dengan sedikitnya brutal untuk memaksa Alisa Mengaku segala kesalahannya demi bebaskan Alia Sedangkan Rico kini tersadar bahwa dia hanya diperalat oleh Alisa atau Emilia Yang dengan tega dan sangat keterlaluan hendak Membuat Alia sengsara Kemudian Yang dimana diperlihatkan jika saat ini Rico pun akan bahas dendam kepada Alisa Karena menurut Rico Alisa sudah keterlaluan Apalagi pada saat ini Rico pun sudah menjadi buronan polisi karena berkat Eric Eric pun melaporkan kepada polisi kalau pembunuhan ini sudah disusun oleh Rico dan juga Alisa Disitulah Alisa pun begitu sangat ketakutan saat mendengar perkataan-perkataan dari Eric Alisa sekarang sedang dihintai dan selalu dilihat gerak-geriknya oleh Rico Dari kejauhan Apa yang akan dilakukan masih tanda tanya besar tentunya Karena apa yang sudah diperbuat Alisa sekarang kepada Alia sudah keterlaluan Banget dia mempatkan Rico ini agar bisa mencelakai Alia Apa yang dimaksud dilakukan Rico dengan memasukkan Alia ke peti mati kemudian dikubur hidup-hidup seperti ini Sudah amat kejam Harusnya sudah bisa dibilang tindakan kriminal Kejahatan Alisa ini bisa secepatnya terbongkar karena kalau saja berkeliaran di luar sana Dan selalu saja bisa melarikan diri Yang dimana akhirnya kali ini Polisi pun akan secepatnya mengurus Kebenarannya siapa yang benar Burina ataupun Alisa Sabah dan juga emak emak itulah tadi info dan jumlah berita terbaru dari channel ini Maka dari itu Para sabah dan juga emak emak Jangan lupa tonton sampai habis Biar gak ada kesalahan aman di atas kita Dan yang terutamanya jempol dan komen ya Jangan lupa bitulis sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!